Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk Dari soal diketahui Ada dua buah lampu Lampu pertama menyala setiap 10 detik sekali Lampu kedua setiap 14 detik sekali Lalu ditanyakan pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama-sama lagi Nah perhatikan soalnya ya Di soal ada kalimat menyala bersama-sama Maka yang akan kita cari adalah KPK-nya Co-friends masih ingat kan KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Salah satu cara untuk mencari KPK yaitu dengan pohon faktor Dengan pohon faktor berarti membagi dengan bilangan prima terkecil Nah setelah itu kita dapatkan faktorisasi primanya Berarti kita cari nih faktorisasi prima dari 10 dan 14 menggunakan pohon faktor Kita cari satu-satu yuk 10 kita bagi dengan bilangan prima terkecil Jadi kita bagi 2 Hasilnya adalah 5 Lalu kita tulis deh faktorisasi prima dari 10 itu sama dengan 2 dikali 5 Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 14 14 kita bagi 2 Hasilnya adalah 7 Jadi kita dapat nih faktorisasi prima dari 14 itu sama dengan 2 dikali 7 Nah sekarang kita tinggal cari deh KPK-nya KPK berarti bilangan yang sama dengan pangkat yang paling tinggi Lalu dikalikan dengan bilangan yang tidak sama Nah sekarang kita lihat nih bilangannya dari faktorisasi prima yang sudah kita dapat Bilangan yang samanya ada 2 Berarti kita tulis salah satunya aja Kita tulis 2 nya 2 kita tulis nih Lalu dikalikan dengan bilangan yang tidak sama Bilangan yang tidak samanya ada 5 dan 7 Berarti kita tulisin deh Dikali 5 lalu dikali 7 Nah sekarang kita tinggal hitung 2 dikali 5 dikali 7 2 dikali 5 sama dengan 10 Lalu 10 dikali 7 Hasilnya berapa nih? 10 dikali 7 sama dengan 70 Co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya Maka kita dapat jawabannya Pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama-sama Jawabannya pada detik ke-70 Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya Co-friends Selesai deh